Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muzani Pertani dari Kebupatan Sambas, Kalimantan Barat Dulu saya dan istri pernah bekerja di perusahaan pembuatan kapal di Malaysia Tahun 1999 kami kembali ke Indonesia untuk mempanjang kontrak kerja di Kebupatan Sambas Dalam proses menunggu perpanjangan kontrak saya mencoba menjadi bertani, menanam padi Ternyata ketika menjalannya saya malah menikmati proses bertani Dan akhirnya memutuskan untuk tidak kembali bekerja di Malaysia Awal bertani saya banyak mengalami kegagalan Mulai dari minimnya pengetahuan saya mengenai praktik pertanian yang baik Cara mengendalikan hama dan penyakit Hingga akhirnya hasil panen saya tidak sesuai yang saya harapkan Rata-rata hasil padi saya hanya 1,8 ton per hektare Alhamdulillah tahun 2014 saya bertemu dengan tim lapangan Sedenta Yang banyak membantu dalam budidaya tanaman padi Saya belajar banyak mengenai cara budidaya tanaman padi yang baik Dan penggunaan teknologi yang tepat Saya bersyukur Sekenta hadir di rayah sambas untuk membantu petani dalam pendampingan teknis secara berkala dan gigih Kini hasil padi saya meningkat hingga 7 ton sampai 8 ton per hektare Dengan merasakan manfaat dari teknologi pertanian yang dikenalkan oleh Sekenta Saya tergerak untuk memajukan teman-teman petani sekitar Agar mereka pun dapat meningkatkan kesesusteraannya Melihat semangat dan keseriusan sahabat-sahabat petani yang ingin maju bersama Saya pun membentuk kelompok tani mendiri Yang sebahagian anggotanya bergabung dalam komunitas petani insanak segenta Berhasilnya kelompok tani mendiri ini mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah setempat Saya pun dipercaya oleh Badan Penyuluh menjadi pewakilan petani sambas Untuk mengikuti pelatihan penarapan budidaya tanaman padi di Jawa Barat Harapan saya dan juga petani di Wayah Sambas Yang juga merupakan wilayah perbatasan terhadap adanya dukungan terpadu di pertanian Mulai dari akses terhadap teknologi pertanian yang tepat Infrastruktur, transportasi yang baik Akses finansial dan peningkatan ketampilan pertanian yang muhtakhir Saya mengajak seluruh petani Indonesia dan generasi muda untuk mencintai pertanian Karena bertani adalah mulia dan membanggakan Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh